Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Back to channel bersama saya Apoteker Yudi Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun teman-teman berada Sudah lama ya teman-teman saya nggak upload video kurang lebih selama satu bulan ini Baik teman-teman saya ucapkan terima kasih atas kesetiaan teman-teman yang tetap mantengin channel ini Dan selalu menunggu video terbaru dari Apoteker Yudi Baik teman-teman dalam video kali ini saya akan membahas tentang kemasan Tentunya kemasan sediaan farmasi yang teman-teman Langsung saja kita bahas materinya yaitu kemasan Yang pertama kita bahas mengenai fungsi kemasan Ada pun fungsi kemasan yaitu Yang pertama untuk mewadahi dan melindungi sediaan farmasi dari kerusakan Yang kedua untuk memudahkan dalam penyimpanan Dan yang ketiga memudahkan dalam pendistribusian Fungsi lainnya yaitu yang pertama memberikan informasi mengenai sediaan farmasi yang dikemas Nah dengan adanya informasi yang terdapat pada kemasan Maka akan memberikan manfaat kepada kita untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam menggunakan obat tersebut Yang kedua memberikan informasi mengenai cara penggunaan Nah apakah sediaannya diminum atau dioleskan Kalau sediaannya berbentuk sirup berarti penggunaannya melalui oral yaitu diminum Atau sediaannya berbentuk salep Nah jika sediaannya berbentuk salep berarti cara penggunaannya secara topikal Yaitu dioleskan pada bagian luar kulit Dan yang ketiga yaitu memberikan informasi mengenai penanganan setelah kemasan dibuka Penanganan setelah kemasan dibuka Misalnya kita ambil sampel sediaan tetes mata Nah setelah kemasan dibuka Maka 28 hari ke depan Sediaan salep mata tersebut tidak boleh digunakan lagi Dan yang keempat memberikan informasi mengenai expire date Yaitu batas di mana obat tersebut masih layak digunakan Misalnya expire date-nya pada kemasan tertulis Februari 2025 Berarti obat tersebut masih bisa digunakan sampai akhir bulan Februari 2025 Nah ketika sudah masuk di tanggal 1 Maret Berarti obat tersebut tidak boleh lagi digunakan Dan yang kelima yaitu memberikan informasi mengenai komposisi Nah dengan adanya informasi komposisi pada kemasan Maka kita akan tahu bahwa obat apa saja atau zat apa saja yang terkandung dalam sediaan tersebut Baik teman-teman sudah kita bahas mengenai fungsi kemasan Nah berikutnya kita bahas mengenai jenis-jenis kemasan Ada pun kemasan yang akan dibahas dalam video kali ini Yaitu meliputi yang pertama kemasan primer Dan yang kedua kemasan sekundar Dan yang ketiga kemasan tersier Baik teman-teman akan kita bahas satu per satu dari ketiga jenis kemasan tersebut Yang pertama akan kita bahas yaitu kemasan primer Kemasan primer yaitu kemasan yang langsung bersentuhan dengan sediaan Dapat dilihat pada contoh di bawah Ada blister Nah kemasan tersebut langsung menyentuh sediaan tablet atau kapletnya Contoh lainnya misalnya sediaan sirup Nah kemasan primernya pada sediaan sirup yaitu botol wadah sirup tersebut Yaitu botol yang langsung bersentuhan dengan sediaan sirup tersebut Yang kedua yaitu kemasan sekunder Kemasan sekunder yaitu kemasan yang bersentuhan dengan kemasan primer Yang fungsinya untuk melindungi pada saat penyimpanan maupun pendistribusian Contohnya dapat dilihat pada gambar Dan yang ketiga yaitu kemasan tersier Kemasan tersier yaitu kemasan yang bersentuhan dengan kemasan primer Yang fungsinya untuk melindungi pada saat penyimpanan maupun pada saat pendistribusian Contoh dari kemasan tersier ini dapat dilihat pada gambar di bawah Baik teman-teman telah kita uraikan mengenai kemasan pada video kali ini Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua Jika teman-teman ada masukan dan saran silahkan tinggalkan di kolom komentar Dan saya ucapkan terima kasih Sampai jumpa di video saya berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh